Tim booster 77 Satres Krim Poreskendari, Sulawesi Tenggara berhasil merikus dua orang pelaku yang melakukan aksi pembakaran kiosk dan pemiliknya yang merupakan ibu rumah tangga. Dan ternyata dalang dari pembakaran tersebut merupakan seorang wanita bro yang merasa sakit hati dan dendam karena sering diejek oleh karyawan korban. Ini korban sempat dirawat di rumah sakit dalam beberapa hari karena luka bakarnya sangat parah akhirnya korban meninggal dunia. Ampun deh, tegak banget deh nih cewek. Main bakar-bakar aja. Coba lo bakar tangan lo sendiri. Panas kagak lo? Ini dia aksinya. Pertengah bulan November warga kota Kendari digegerkan dengan kasus pembakaran sebuah kiosk di kawasan Kebi Kendari hingga menewaskan seorang ibu rumah tangga yang terjebak di dalam kiosk. Diketahui api membesar bermula dari dilemparkannya bensin oleh orang tidak dikenal ke arah kiosk. Setelah satu minggu melakukan penyelidikan, pihak kepolisian berhasil mengantungi dua identitas pelaku. Sebelum melakukan penangkapan, tim buser 77 Polres Kendari bersama polsek kamar raya melakukan persiapan dengan matang sebelum menangkap pelaku. Polisi kemudian segera bergerak cepat untuk menangkap pelaku di tempat persembunyiannya. Polisi kemudiannya merahap urusuri di tempat persembunyian ini. Polisi kemudian Robert Zeneh Polisi kemudian berdyap. Horus Creative Polisi kemudian naik sesamu-damus org. Pelaku khas mudin alias PIS berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Baran bukti botol bekas isi bensin turut diamankan. Dari pengakuan tersangka, aksi pembakaran kios dilakukannya karena disuruh oleh seorang wanita berinisial UJA yang memiliki dendam terhadap korban dan sejumlah karyawan di kios sasaran. Sehingga menyuruhnya membakar kios dan pemiliknya. Oh begini, Oca ini pernah kerja sama almarhum, tapi tanpa sepemberitahuannya dia dikasih berhenti. Dia ambil orang lain. Nah disitu mulai minta musyak hatinya. Itu menurut keterangannya, Oca ini kan belum betul-betul atau tidak toh. Tapi betul kau dikasih uang 300 ribu. Kau dijanjikan itu uang 300 ribu untuk kau lakukan itu. Oh begitu. Jadi setelah kau terima uang, kau kemana? Di rumah. Di rumah? Selama ini kau lari di mana kau? Di rumah situ saja? Atau kau sempat kembali ke rumahmu? Saya ke rumah dulu pada rumah dulu di situ. Tapi kau memang seringkah di situ sama Oca? Jangan. Kaling. Lewat. Tapi kau kenal sama Oca sudah lama? Iya. Pelaku kemudian dibawa ke Mapore Skendari untuk diperiksa lebih lanjut. Polisi juga berhasil meringkus dalang dari pembakaran korban. Dari pengakuannya, dirinya sakit hati karena menerima ejekan dari karyawan korban. Berapa? dan minta uang kamu kasih? iya setelah ada bakar itu? iya lah sebagai upahnya jadi saya percaya tau ayo dia percaya dia percaya dia percaya tau dia percaya mau dia percaya mau dia percaya mau tapi kamu mau tukar telpon juga dia percaya tapi kamu yang suruh